dia akan ngisi posnya akan ngisi serius, aneh anda gak punya uang pun ketika anda sudah podus tiba-tiba datang uangnya hai guys otot finansial melatih ya melatih otot finansial atau uang selama ini kita sering mendengar yang namanya melatih otot tubuh dengan cara gim otot dipaksa atau dibiasakan dengan mengangkat beban atau barbel atau apapun supaya ototnya kemudian menjadi berisi dan menjadi kekar jadi otot tubuh otot fisik dilatih hingga dia menghasilkan otot yang kuat jadi dengan cara gim atau latihan-latihan fisik lainnya ini pun tidak jauh berbeda dengan finansial atau uang bisa juga dilatih ototnya jadi dilatih kemampuannya sama juga seperti orang yang tau kan perokok perokok itu ya perokok itu sebenarnya dia hasil latihan jadi dia dilatih otot rokoknya sehingga dia menjadi otomatis mampu kemampuan kemampuan rokoknya selalu terpenuhi jadi ini sama nanti kita ketika sudah melatih ini maka keuangan kita akan menjadi berdaya menjadi kuat menjadi mudah disapai bagaimana caranya itu kembali lagi bahwa keahlian itu berbanding lurus dengan latihan 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 yang bagaimana latihan yang diulang-ulang diulang-ulang itu diulang-ulang kalau bahasa terakhirnya itu repetisinya diulang-ulang jadi seseorang yang mengulang-ulang sesuatu dia akan menjadi ahli ada orang yang bilang latilah selama 10 ribu jam agar menjadi ahli ya jadi bahkan Bruce Lee itu bilang satu jurus yang dilatih 10 ribu kali itu lebih baik dari seribu jurus atau 10 ribu jurus yang dilatih hanya satu kali jadi penting sekali yang namanya repetisi ini gitu ya jadi nanti saya kasih contohnya tentang keuangan disini jadi itu intinya yang pertama adalah keahlian mengulang-ulang jadi sesuatu yang akan menghasilkan kekuatan ototnya uang finansial ini akan kita latih secara terus-menerus dalam jangka tertentu diulang-ulang setiap hari setelah ini kemudian apa dinaikkan supaya apa supaya kemampuan otot uangnya itu menjadi meningkat seperti halnya otot finansial tadinya biasa-biasa saja kemudian kita lakukan pemberian beban terus-menerus dengan beban yang satu kilo kemudian setelah terbiasa setiap waktu kita naikkan jadi kita naikkan bebannya seperti itu ya jadi lulusan sekali lagi repetisi satu dan dua di naikkan bebannya sekarang kita ambil contoh kita ambil contoh contoh bagaimana sih cara membuat kebiasaan cara membuat kebiasaan untuk melatih otot keuangan keuangan contoh sehari kita keluar uang seratus ribu umpamanya setidaknya setiap hari uang yang seratus ribu ini kita habiskan ya kita habiskan jadi terus hari ini kita keluar uang seratus ribu besok paling tidak seratus ribu kalau kurang dari seratus ribu masih ada sisa habiskan terus saja dilakukan begitu ya terus terus bagaimana kalau gak ada eh ini kan contoh ya jadi anda bisa pakai patokan kemampuan anda berapa per hari biasanya per hari berapa habiskan habiskan loh nanti gimana dong kalau di tengah jalan gak ada ya resiko yang namanya lagi ngelatih sama ngelatih otot juga ketika beberapa hari pada sakit semua tapi dipaksakan percaya deh nanti ada lagi kok banyak orang yang seneng kalau seharinya itu hari ini itu lebih sedikit uangnya yang dihabiskan dari hari kemarin makanya kemarin seratus hari ini cuma 75 ribu katanya masih sisa 25 ribu mereka seneng loh seneng banget salah gak enggak sebenarnya yang salahnya itu ininya di sisanya harusnya dihabiskan mainkan mainkan tak bukan jadi tetap sehari itu tetap seratus jadi bukan ngelatih seneng kemudian kita cuma seneng doang kemudian seratus itu tidak kita tabungkan hanya kita pegang saja tapi tetap akan habis besok cerdas pakai cara cerdas sisanya itu dihabiskannya dengan cara ditabungkan atau beli sesuatu yang menyenangkan menyenangkan siapa diri kita sendiri atau anak-anak kita keluarga kita kan gitu ya nah setelah ini berjalan cara saya setelah tiga bulan naikkan 150 menjadi 150 atau 200 terus lakukan per tiga bulan ya naikkan per tiga bulan terus saja coba anda buktikan sendiri anda akan mempunyai pemasukan yang sama atau lebih besar dari perharinya gitu contoh kalau sampai anda itu sampai mempunyai 200 per hari per tiga bulan per satu bulan meratikan 6 juta 6 juta anda akan mempunyai penghasilan yang 6 juta minimal gak tahu caranya itu bagaimana nanti anda akan mendapatkan pemasukan seperti ini anda akan mampu semuanya akan mampu karena ini adalah kerjaan PBS pikiran bahwa sadar jadi kita melatih PBS ini untuk 200 per hari pemainnya otomatis dia akan mendatangkan gitu loh ya terus seperti yang saya sudah bilang tadi kalau ada sisa sisanya cerdas ini ada kaitannya dengan selanjutnya contoh di tabungan ini syaratnya konsisten konsisten kalau anda menabung satu bulan 500 ribu maka anda lakukan terus 100 ribu kalau bisa di tanggal yang sama biar PBSnya paham jadi ketika anda memainya tanggal satu nabung 500 bulan berikutnya nabung 500 bulan berikutnya 500 itu repetisi dia akan membuat pola disini 500 jika anda sampai tanggal satu belum mabung dia akan bingung dia akan mendatangkan yang 500 yang penting tadi konsisten besaran dan tanggalnya itu yang terpenting caranya begitu itu melatihnya kemudian setelah 3 bulan naikkan 500 misalnya terus 3 bulan naikkan lagi berat loh cari sangka gudanya besar tapi ketika anda berhasil anda akan mempunyai pola pos semesta dia akan selalu mengirimkannya ketika anda konsisten ajaib pol ya anda sulit ini cara ini kredit kredit cicilan ya cicilan lah ya cicilan pun sama cicilan konsisten kan tanggalnya sama besarnya sama untuk urusan kecilan ini kredit ini satu kali jangan terlambat tiga kali terlambat akan tetap terlambat karena pola tiga kali jadi pola tiga kali jadi pola jadi lakukan tepat waktu tepat waktu dia akan ngisi posnya akan ngisi serius aneh anda gak punya uang pun ketika sudah konsisten tiba-tiba datang uangnya saya juga masih bingung dengan cara itu kenapa seperti itu tapi yang saya pahami adalah ini karena PBS itu ya gitu jadi mau tabungan mau kredit konsisten dengan panggal dan besarannya ya satu hal lagi kalau anda tipenya kredit cicilan teribatnya kredit lebih baik ketika cicilan ini selesai anda ambil lagi selesai anda ambil lagi cicilan yang mirip atau lebih besar sedikit dari ini terus karena pos ini sudah ada ketika anda selesai cicilan 35 kali maka ketika satu kali gak nyicil maksudnya gak ada kan dua kali tiga kali maka dia hilang tereliminasi jadi manfaatkan ambil aja lagi yang besarannya tadi besarannya 600 ambil yang 600 atau 700 pakai barang lakukan lagi syarat ini dilakukan yang penting anda komitmennya konsisten komitmennya harus besar oke semoga bermanfaat silahkan anda yang belum subscribe bisa subscribe ya subscribe atau kemudian like dan jika bermanfaat share ya ya kalau berlangganan klik lonceng klik loncengnya terima kasih selamat menikmati